Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di Z2H Inside Channel Apa kabar semuanya Sobat Hero? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja Salah satu sejarah terbesar dalam pelayaran adalah tenggelamnya kapal super mewah yaitu kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912 Kejadian ini menggemparkan seluruh jagad karena pada waktu itu kapal Titanic adalah kapal termegah tercanggih yang pernah dibuat oleh manusia tetapi kapal naas itu kapal namegah itu tenggelam pada pelayaran perdananya sekaligus pelayaran terakhirnya di Samudera Atlantik Utara yang disebabkan oleh bongkahan es atau menabrak sebuah gunung es banyak sekali spekulasi-spekulasi terkait tentang bagaimana sebetulnya kapal Titanic itu bisa tenggelam apakah mungkin kapal Titanic itu tenggelam hanya karena menabrak gunung es atau disebabkan oleh hal yang lain ini yang akan kita bahas pada episode kali ini oleh karena itu ayo kita belajar bersama jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya nama lengkap atau nama panjang dari kapal Titanic adalah RMS Titanic atau Royal Mileship Titanic karena pada waktu pelayaran kapal Titanic membawa beberapa surat-surat berharga dari Inggris menuju ke New York, Amerika Serikat tau ke anda bahwa kapal Titanic ini sebetulnya mempunyai dua kembaran lagi yaitu Olympic dan juga Britannic kemudian kapal Titanic menyusul setelah pembangunan dua kapal tersebut kapal Titanic itu dimiliki oleh beberapa pengusaha sukses asal Eropa dalam hal ini adalah Britannia Raya yang bernama Joseph Blue Ismay kemudian kapal ini dibangun di galangan kapal di daerah Irlandia kemudian kapal ini selesai pada tahun 1911 tetapi yang menarik adalah ada seorang penulis yang bernama Robin Gardiner beliau adalah seorang penulis sekaligus ahli teori konspirasi yang mengatakan bahwa kapal Titanic itu sebetulnya kapal yang tidak pernah tenggelam mengapa beliau bisa mengatakan demikian nah ini menarik untuk dibahas mari kita analisa dari sejarah pembuatan kapal Titanic itu tadi di awal-awal video saya menyebutkan bahwa kapal Titanic itu memiliki dua kembaran lagi yaitu kapal Olympic dan juga Britannic yang mana ketiga kapal tersebut yaitu kapal Olympic kemudian Britannic dan juga Titanic itu bernaung di sebuah perusahaan yang bernama White Star Line yang berada di Britannia Raya kemudian Olympic itu adalah kapal yang dibangun pertama kali oleh perusahaan yang bernama White Star Line nah kapal Olympic itu berlayar setidaknya bisa berlayar hingga lima kali kemudian pada perlayaran yang kelima kapal Olympic itu ternyata menabrak kapal perang kapal perang dalam hal ini adalah kapal perang angkatan laut kemudian pada waktu itu kapal Olympic mengalami beberapa kerusakan yang sangat parah sehingga yang disalahkan pada waktu itu adalah bukan kapal perangnya tetapi yang disalahkan adalah dari kapal Olympic karena memang kapal Olympic menabrak dengan sengaja kapal perang angkatan laut pada waktu itu nah ketika waktu itu perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Britannia Raya tidak mau menanggung kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan yang dialami oleh kapal Olympic ketika menabrak kapal perang akhirnya mau tidak mau kapal Olympic kembali ke pelabuhan dengan keadaan yang sangat parah tetapi dia bisa kembali karena memang tidak terlalu menyebabkan lambung kapal bocor tetapi kerusakannya sangat parah sehingga pihak asuransi dalam hal ini tidak mau menanggung karena dalam hal ini yang disalahkan adalah kapal Olympic yang menabrak dengan sengaja kemudian di waktu yang bersamaan kapal Olympic itu karena diharuskan untuk diperbaiki dan White Star Line dalam hal ini mengalami kerugian yang sangat besar akhirnya mereka berpikir bagaimana seharusnya pendanaan yang harus didapatkan untuk mendanai kapal Olympic yang mengalami kerusakan sangat parah itu sehingga ada yang mengatakan bahwa kapal Olympic itu dibiarkan saja kemudian di waktu yang bersamaan dibangunlah kapal yang bernama kapal Titanic yang belum selesai atau katakanlah masih dalam proses dalam tahap pembangunan kemudian karena White Star Line itu pada saat itu dililit hutang yang kemudian harus mengganti segala macam kerusakan-kerusakan kapal perang yang ditabrak oleh Olympic dan Olympic pun juga tidak mau didanai oleh asuransi pada saat itu sehingga ada salah satu pemilik dari saham White Star Line yang membangun kapal Olympic atau kapal Titanic dan juga kapal Britannic itu mengganti tulisan kapal Titanic yang dipindahkan kepada kapal Olympic artinya daripada menyelesaikan kapal Titanic yang baru saja dibangun lebih baik memperbaiki kapal Olympic yang sudah jadi walaupun kerusakannya sangat parah sehingga dalam hal ini bisa meminimalisir atau setidaknya membuat sebuah penghematan-penghematan daripada harus membuat kapal yang super besar yang dinamakan Titanic itu yang dalam pembahasan ini adalah kapal Titanic pada waktu itu masih dalam proses pembangunan sehingga tulisan Titanic yang ada di kapal Titanic yang kita kenal itu itu diganti kepada tulisan yang ada di sebelah pojok ya ada di sebelah pojok atas Olympic diganti agar kapal Titanic itu diberhentikan sementara karena dananya tidak ada daripada harus membangun kapal lagi lebih baik memperbaiki kapal yang sudah rusak parah karena pihak perusahaan yaitu One Star Line itu tidak mau mengeluarkan uang secara besar-besaran karena satu dia harus mengganti kapal perang yang ditabrak oleh Olympic kemudian yang kedua harus membangun kapal serupa dengan Olympic yaitu Titanic dan yang ketiga ditambah lagi asuransi tidak mau membiayai kerusakan yang disebabkan oleh Olympic karena memang Olympic yang menabrak kapal perang itu sehingga Olympic itu karena sisa-sisa dari tabrakan atau kecelakaan menabrak kapal kemudian diperbaiki diperbaiki ala kadarnya yang mana tulisan Titanic yang dibangun pada waktu itu itu ditaruh ke Olympic sehingga seolah-olah Olympic itu adalah Titanic nah ini sekali lagi ada hanya teori konspirasi ya yang menyebutkan adalah bukan saya tetapi Robin Gardiner beliau adalah seorang penulis tentunya kalau kejadian-kejadian besar di dunia itu selalu dikait-kaitkan dengan konspirasi tetapi ini menarik untuk dibahas oke kita kembali kepada pembahasan jadi Olympic yang tadi rusak parah itu kan seolah-olah diperbaiki secara agak maksa oleh perusahaan White Star Line daripada harus membangun kapal lagi yaitu kapal Titanic ataupun kapal Britannic yang belum dibangun kemudian pada waktu itu tulisan yang ada di kapal Titanic yang ada tulisan Titanic yaitu dipindah oleh salah satu pemegang saham dari White Star Line sehingga seolah-olah kapal Olympic itu adalah kapal Titanic karena memang bekas insiden akhirnya diberangkatkanlah kapal Titanic itu seolah-olah itu kapal Titanic padahal itu kapal Olympic yang diperbaiki agak secara maksa tetapi ada sedikit perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak White Star Line di kapal Titanic itu decknya sangat bisa luas kemudian sekat-sekatnya juga sedikit luas sehingga seolah-olah kapal Titanic itu adalah kapal yang sangat mewah pada zamannya memang kenyatanya begitu jadi kapal Titanic itu sangat panjang kira-kira panjangnya sekitar 269 meter jadi kalau diukur dengan kapal ukuran sekarang Titanic juga masih sangat mewah dan masih layak memegang kapal terbesar di dunia pada waktu itu kemudian teknologinya juga sangat canggih teknologi wireless kemudian radio Marconi itu semua disematkan pada kapal Titanic nah lalu kemudian kapal Titanic itu mengalami beberapa tes kelayakan untuk berlayar tetapi tidak lama karena memang dikhawatirkan akan terjadi kecurigaan apakah kapal ini layak atau tidak jangan-jangan Titanic itu tidak layak untuk berlayar tetapi kalau kapal Olympic dulunya itu sebelum terjadi insiden tabrakan dengan kapal perang Olympic mengalami tes pelayaran beberapa kali ada yang mengatakan sejarawan yang mengatakan beberapa hari tapi kalau Titanic hanya beberapa jam saja nah kita kembali lagi kepada kapal Titanic yang seolah-olah itu kapal Titanic tapi padahal itu adalah kapal Olympic yang ditukar tulisannya dengan kapal Titanic nah akhirnya mereka berjalan kemudian mereka berlayar membawa 2.200 penumpang pada waktu itu mereka berhenti di Perancis kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke New York, Amerika Serikat nah naasnya adalah pada tanggal 14 April 1912 Titanic menabrak gunung es di sebelah laut lepas di New Footland kemudian Titanic tenggelam 2 jam lebih setelah kejadian itu setelah menabrak gunung es itu nah ada yang mengatakan dan bertanya-tanya mungkinkah kapal semegah Titanic atau sekuat Titanic, secanggih Titanic hanya bisa dikalahkan oleh bongkahan es atau gunung es yang pada dasarnya bisa terdeteksi oleh kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada pada Titanic saat itu jadi menurut para ilmuwan sekaligus menurut para peminat teori konspirasi tidak mungkin terjadi karena wireless-wireless atau teknologi yang tertanam pada teknologi Titanic pada saat itu itu sungguh mengalahkan jamannya jadi mustahil kapal Titanic bisa dikatakan tenggelam hanya karena gara-gara menabrak gunung es yang tidak terdeteksi oleh awaknya ada yang mengatakan bahwa awaknya lupa membawa teropong itu kan seolah-olah masa iya kapal sebesar itu tidak ada teropong masa iya kapal secanggih itu pada zamannya tidak bisa mendeteksi masa iya kapal secanggih itu tidak ada yang memberitahukan dan segala macam sehingga besar kemungkinan lambung kapal yang ditabrak oleh gunung es atau Titanic yang menabrak gunung es itu adalah bekas tabrakan atau insiden kapal olimpik yang menabrak kapal perang pada waktu itu itu yang dianalisis oleh penulis yang bernama Robin Gardner itu sehingga besar kemungkinan lambung kapal Titanic yang robek yang di film itu yang terkenal itu kemungkinan besar adalah perbaikan kapal Titanic yang ala kadarnya sehingga mengakibatkan lambung kapal Titanic yang seharusnya sangat kuat itu menjadi robek, menjadi lemah ketika menabrak bongkahan es ini yang menarik karena teori konspirasinya seperti itu ada juga yang mengatakan bahwa ada orang yang sengaja menenggelamkan kapal Titanic karena tidak suka karena tidak suka dengan orang-orang yang berada di kapal Titanic itu karena persaingan bisnis tetapi kenapa kapal Titanic itu diperbaiki ala kadarnya jika kapal Titanic itu tidak diperbaiki maka pihak asuransi itu tidak akan mengeluarkan uang karena kapal olimpik dulunya itu menabrak kapal perang dengan sengaja tetapi kalau Titanic itu dibangun maka akan besar pengeluarannya mengeluarkan uang dua kali akhirnya olimpik diperbaiki nama Titanic diganti kepada olimpik seolah-olah olimpik itu adalah Titanic dan diperbaiki ala kadarnya kemudian jika pun toh nanti kapal ini menabrak atau kecelakaan lagi setidaknya bagaimana caranya kapal ini tidak disebabkan oleh human error tetapi dia murni kecelakaan agar kenapa? agar pihak asuransi mau membayar berkali-kali lipat terhadap kerugian yang diderita oleh kapal Titanic yang tenggelam ketika menabrak gunung es jadi seperti itulah lagi-lagi bisnis asuransi pada masa lampau kalau kita mengetahui bahwa korban Titanic itu adalah korban yang sangat besar dalam sejarah kemaritiman di dunia kurang lebih 1.500 penumpang dari 2.200 penumpang yang pada saat itu menjadi korban dan mengejutkan beberapa dunia termasuk juga di belahan-belahan dunia seperti Amerika, Eropa, dan seterusnya sehingga regulasi kemaritiman setelah Titanic tenggelam itu menjadi berubah nah yang menarik adalah kemanakah kapal yang satunya yaitu kapal Britannic kapal Britannic itu adalah kembaran, maaf bukan sepupu kembaran dari kapal Titanic dan juga kapal Olimpik tetapi kapal Britannic itu tenggelam pada waktu tahun 1917 pada waktu itu kapal tersebut menabrak ranjau lautan karena pada waktu itu masih terjadi perang dunia pertama perang dunia pertama kan terjadi sekitar tahun 1914 kemudian kapal Britannic berlayar dan akhirnya menabrak ranjau laut pertanyaannya lagi adalah kemanakah kapal Titanic yang sengaja ditukar itu nah kapal Titanic yang sengaja ditukar itu kemudian diperbaiki lagi menjadi kapal Olimpik mengapa bisa demikian? karena kapal Olimpik itu bertahan setidaknya sampai dekade 1930-an hingga akhirnya kapal Olimpik atau yang dalam hal ini adalah kapal Titanic yang menjelma menjadi Olimpik dan Olimpik menjadi Titanic itu kapal Olimpik bertahan setidaknya tahun 1935 hingga se-akhirnya dihancurkan oleh pihak Watchtower Line dan kapal Olimpik itu memegang kapal terbesar transatlantik kapal penumpang superbesar sebelum kapal Queen Mary yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris diluncurkan jadi seperti itulah teori konspirasi tentang tenggelamnya kapal Titanic menurut penulis Robin Gardner seorang pegiat atau ahli teori konspirasi apakah anda percaya? ya silahkan disimpulkan sendiri tetapi setidaknya adalah kapal Titanic itu terlalu megah dan terlalu canggih untuk tidak bisa mendeteksi atau setidaknya untuk tidak membawa teropong bagi safety atau kelengkapan-kelengkapan awak laut pada waktu itu terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk terus mendukung channel Zetua Insight agar terus berkembang like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati